Menderita penyakit hidrosefalus atau pembesaran lingkar kepala sejak lahir, seorang bayi yang masih berusia 2 bulan di kota Sukabumi harus berjuang melawan penyakit yang dideritanya di tengah himpitan ekonomi keluarga yang dialami. Kini bayi tersebut dirawat intensif di rumah sakit dan butuh uluran tangan untuk biaya pengobatan. Bayi berusia 2 bulan tersebut hanya bisa tergolek lemah di ruang perawatan RSUD R. Syamsudin, kota Sukabumi. Anak pertama pasangan suami istri Intan Permatasari dan Aris Maulana menderita kelainan pada kepalanya. Kondisi tersebut diketahui sejak usia kehamilan di 8 bulan di dalam kandungan. Saat lahir, hidrosefalus atau penumpukan cairan di otak belum terlihat. Namun, semakin hari, kondisi kepala Elvan semakin membesar. Kini bayi malang tersebut harus mendapatkan perawatan intensif tim medis rumah sakit. Faktor ekonomi dan kondisi rumah tangga yang tidak mampu semakin membuat keluarga Elvan tak bisa berbuat banyak. Karena keterbatasan biaya, pihak keluarga sempat memberikan pengobatan alternatif kepada bayi tersebut. Namun, bukannya membaik, malah kondisinya semakin memprihatinkan. Hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Keluarga pun berharap kepada pemerintah untuk membantu kesembuhan bayi Elvan seperti bayi lain seusianya. Pihak rumah sakit Ersyam Sudin, kota Sukabumi, langsung menangani bayi tersebut dengan memberikan cairan infus dan oksigen. Pasien sudah dikonsulkan ke dokter spesialis Bidasara. Untuk tindakan selanjutnya masih di... Masih di... Dengan dokter spesialis Bidasara. Selanjutnya penanganannya seperti yang? Kemungkinan sih kalau diagnosis hidrosefalus itu penanganannya harus pemasangan selang. Kalau sudah ditangani bisa kembali ke rumah lagi? Pada prinsipnya kalau misalkan hidrosefalus itu sehingga ditangani dengan penggunaan selang. Palingnya bisa kembali. Saat ini bayi tersebut dirawat intensif tim medis rumah sakit Ersyam Sudin, kota Sukabumi. Kondisi bayi tersebut hingga saat ini stabil dan ditangani oleh dokter spesialis Bidasaraf. Budi Setiawan, Bandung TV.